Terima kasih. Terima kasih. Acara pertama, laporan dari Kepala Bagian Perpustakaan Serjen MPR RI, Ibu Rosiyah Yunyarsi. Silakan Ibu. Pak Kenny dan Pak Wika. Di mana Pak Kenny dan Pak Wika? Duduk di depan Pak. Pak Wanga. Kemudian Ibu Hilda Wawar dari Vokasi UI. Kemudian yang paling menarik, yang hari ini kita kedatangan kamu, dari Bandung, dari Asia Culture Reading, dengan menggandeng Yala Rusli ya. Boleh begini Kang, Yala. Pada hari ini kita ketemu lagi. Hari ini Pak Krishna, Bu Titi, Oya Caramati, Ibu Kepala Bilo Bumas, Ibu Siti Fauzia. Kalau boleh saya juga di teman Ibu Siti Fauzia di sini. Atau abis ini ya Ibu Siti Fauzia. Atau kita berdua aja, jadi gaya kita tuh kayak gaya, kayak gayanya ini, kayak gayanya ha-ha. Kan acaranya bodor gitu ya, tapi serius, tapi santai gitu ya. Ayo ah Bu Titi, jangan dibikin kaku-kaku, lomba pidato. Ayo, ayo, ayo. Sekaligus saya ingin memperkenalkan, ini Ibu Kepala Bilo Bumas MPR, namanya Ibu Siti Fauzia. Siapa aja, mau apa aja yang berdua-dua dengan kehumasan, bisa menghubungi Ibu Siti Fauzia. Boleh nggak saya kasih nomor teleponnya? Makan. Catat baik-baik ya. 0811, tapi saya lupa belakangnya. Saya nggak bawa lagi di nomor HP saya. Itu karena di Kepala Bilo Bumas itu nomor teleponnya banyak. Banyak sekali. Kemudian ini ada rekan-rekan dari Setiami ya, yang dibawa oleh Ibu Citra ya. Mana yang namanya Ibu Citra dari Setiami? Iya, iya. Terima kasih. Kemudian juga dari berbagai sekolah juga ada ya. Kemudian yang akan disampaikan di sini, acara hari ini adalah acara kunjungan pustaka. Semua orang bisa berkunjung ke sini, gratis. Dapat makan, dapat minum, dapat layanan kamera juga. Kalau bawa anggota DPR. Maksudnya dapet TV parlemen ya? Ya betul, TV parlemen ya? Bawa anggota DPR. Nah, kemudian lupa ada ini apa yang mau diomongin. Nah, kemudian hari ini acara yang pertama-tama adalah selain kita mendengarkan dan menyimak acaranya Pak Hari, acara yang dibawa Kang Hiala ini. Kenapa sih kita bawa Kang Hiala ke sini di undangan yang ada empat lembar itu ada penjelasannya. Nanti akan diceritakan oleh Ibu Leli penjelasannya. Itu karena ini ya Bu ya, kalau nggak salah Pak Hari Rusli ikut menandatangani maklumat bersama. Keselamatan bangsa yang menjadi cikal bakal berdirinya lembaga pengkajian MPR RI. Dan lahirnya amandemen undang-undang dasar. Jadi nanti mungkin bisa dipikirkan bagaimana perlindungan buat seniman. Buat anak-anaknya seniman. Apa mau kerja di MPR? Mumpung ada butiti. Nah, yang pertama-tama PMPR yang mempunyai baru 4 tahun ini kita mempunyai kegiatan namanya Pustaka Akademik. Yaitu mengumpulkan segala skripsi, tesis, disertasi yang berasal dari berbagai universitas untuk menjadi koleksi perpustakaan MPR. Kalau nanti di setiami ada boleh dibawa untuk Jakarta, Jabotabek koordinatornya nanti Iluni UI. Itu yang dapat saya laporkan dan karena saya sudah melaporkan ini akan dilanjutkan oleh Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara ini seperti biasa kalau Bu Ros itu dadakan terus. Jadi saya lagi di luar terus, ayo Bu kita sambutan katanya. Jadi ya inilah biasa acara ini memang kita menyambut baik acara ini ya Pak Krishna Mukhtia dan dari Iluni UI dan iyalah Hari Rusia. Jadi kita memang MPR ini di bawah Bu Ros ini sekarang sangat maju. Banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat terutama di perpustakaan. Jadi MPR bisa dikenal juga dengan mengatasnamakan perpustakaan. Jadi memang perpustakaan ini sekarang kegiatannya sangat banyak. Terutama tadi seperti yang Bu Ros bilang kalau mengandeng anggota itu bisa dapat makan gratis ya. Disediakan semuanya dengan nanti ada mungkin ya ini seperti kunjungan pustakaan nanti ada kita bisa dipimpin oleh rekan-rekan dari Bu Ros mengenai kalau ingin yang mengetahui perpustakaan MPR. Jadi memang kita nyambut baik acara ini karena ini akan memperkenalkan perpustakaan MPR di semua perpustakaan Indonesia yang sudah mulai juga keluar kota ya Bu Ros ya. Jadi semua ini berkat Bu Ros. Jadi kita plus untuk Bu Ros. Nah ini mungkin saya enggak kasih sambutan mungkin sepatah dua patah kata aja bahwa saya sendiri sangat kagum dengan Pak Harri Kusli. Memang saya belum mengenal banyak dari hasil-hasil karyanya tapi saya akan mencoba mulai saat ini mengenal dengan Pak Harri Kusli melalui demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Acara selanjutnya keynote speaker oleh Bapak Krishna Mukti anggota DPRRK. Kami persilahkan Pak. sepuk tangan dulu kali ya biar seru sepi amat ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat siang. Nama saya Krishna Mukti. Saya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan sekarang saya ada di Komisi 11 tentang keuangan negara. Sebelumnya saya sangat terima kasih pada Bu Rose yang terus mengundang saya di acara bedah buku oleh Perkustakaan MPR ini entah udah kesekian kali lah. Terima kasih karena dengan diundang acara ini minimal pengetahuan saya jadi lebih terbuka jadi agak pinter dikit lah saya. Udah lama juga gak baca-baca buku ya dulu zaman kuliah saya dulu kuliah di UI sih di Sastra Belanda tapi tahun berapa dulu ya terakhir itu tahun 92 kalau gak salah itu terakhir gak sempet lulus sih gitu tapi udah semester terakhir keburu enak main sinetron soalnya waktu itu ya saya sangat menghormati ya dan sangat mengapresiasi seniman kita yang begitu multi-talenta dan komplit bakatnya ya yaitu almarhum Kang Hari Rusli yang sekarang diteruskan oleh Kang Yala ya tepuk tangan dong buat Kang Yala ini kayaknya reinkarnasinya ya sama banget secara fisik nih sama banget gitu ya tapi bodornya sama gak nih kira-kira insyaallah sama itu musisi yang sangat nyentrik ya bodor tapi serius gitu jadi kalau menurut saya musisi yang seperti Hari Rusli ini kayaknya one of the kind gitu ya the one and only gak ada lagi di Indonesia ini yang kayak Hari Rusli ini generasi muda semuanya kira-kira pada kenal gak sama Hari Rusli enggak enggak maksudnya udah pernah dengar namanya pernah dengar pernah dengar ya oke gak cuman aliando aja ya ya jadi karya-karyanya itu almarhum sekitar tahun 70-an ya 70-an 80-an saya dulu ingat waktu masih SMP SD SMP SMA itu ada pertunjukan opera rock music namanya Ken Arock ya itu booming banget dulu zaman dulu itu orang berkesenian lebih variatif ya opera-opera musik gitu dulu dihadiri sama pemuda-pemudi kita gitu anak-anak sekolah itu hadir semua nonton gitu gak tau sekarang ini kenapa justru berkesenian ini lebih apa ya lebih keinginannya itu lebih memudar gitu untuk menonton pergelaran yang lebih variatif sekarang ini paling yang ditonton ya pertunjukan musik aja kalau gak jazz rock dangdutan gitu kan kalau di tv kita tonton ya itu aja yang di indosiar yang caranya berjam-jam itu kan paling itu aja ya kan coba kalau ada pergelaran rock musik misalnya ya opera 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 musik gitu apalagi yang backgroundnya musik rock gitu mana ada yang mau nonton sekarang gitu berarti kan memang apa ya sense of berkeseniannya tuh makin lama makin menurun kalau menurut saya gitu ya anak-anak zaman sekarang nih maunya yang serba lollipop aja gitu yang gampang dicerna gitu tapi habis itu udah hilang beda sama karya-karyanya Kang Hari Rusli yang memang monumental dan everlasting gitu bagi yang benar-benar punya jiwa seni ya itu pasti bisa memahami apa yang disuguhkan oleh Kang Hari tentang kegelisahannya ya akan republik ini gitu tapi dibumbui juga dengan humor-humornya ya ditambah dengan apa namanya musik-musiknya sair-sairnya itu monumental banget gak ada lagi sekarang yang kayak seperti itu coba kita lihat siapa ya pagelan-pagelaran musik ya gitu-gitu aja sekarang kira-kira Kang ya lah ada ini gak ada keinginan lagi gak untuk meneruskan gitu ya apa tuh planningnya kira-kira mungkin bikin pergelaran yang semacam itu mungkin di Bandung kan kayaknya orang-orangnya itu lebih berkesenian daripada di Jakarta gitu iya musisi-musisi terbaik di Indonesia itu banyak apa datang dari Bandung gitu gak usah disebutin lah sangat banyak banget pokoknya gitu nah jadi saya berharap ini ada generasi penerusnya dari almarhum Hari Rusli ya untuk apa namanya membuat musik Indonesia terutama dunia kesenian di Indonesia lebih variatif lagi gitu lebih bergairah lagi gitu jadi gak cuman mengandalkan apa ya musik-musik yang manis lagu-lagu yang cuman cinta-cintaan ya kan habis itu udah selesai gitu tapi gak ada sesuatu yang kita pelajari gak ada sesuatu yang kita dapatkan dari situ gitu dulu tuh kalau kita nonton pergelaran apa opera musik Ken Arok itu bener-bener rasanya itu merinding gitu ya lagu-lagunya ini saya sekarang merinding lagi gitu iya beneran itu bener-bener luar biasa kayaknya gak ada orang yang bisa menandingi apa pergelaran itu ya dua kali sempat diadakan ya tahun 80-an sama 91 itu saking kerennya keren bingit pokoknya deh bahasa anak sekarang pakai bingit jadi gitu saya berharap ada generasi penerusnya dan kita-kita semua nih eh bukan kita ya kalian lah yang muda-muda kalian nih yang muda-muda ya burus ya kita iya kita yang itu kalian ya kalian nih yang muda-muda harus lebih mengapresiasi musisi-musisi Indonesia yang memang punya keunikan talenta tersendiri gitu ya jadi jangan yang didengerin cuma yang itu-itu aja ya yang Afgan aja yang didengerin ya kan Noah aja yang didengerin gitu iya jadi gak berkembang kitanya juga gak berkembang ya coba dengerin yang tingkatannya lebih serius ya yang mungkin agak lebih apa namanya agak susah dinikmati tapi nanti begitu kita dapat ya emosinya wah itu luar biasa banget dan itu semuanya ada di karya-karya yang monumental dari Almarhum Hari Rusli nah ini saya barusan dapat buku nih Republik Funky asal-usul Hari Rusli ini ternyata bukan biografi ya ya biografinya ternyata ada sendiri ya kan tadi saya dikasih lihat lebih banyak halaman kosongnya daripada apa halaman yang tertulisnya gitu nanti akan dijelasin sama Kang Yala kenapa bisa biografinya seperti itu ya ini saya gak bisa komentar apa-apa karena memang baru dapat bukunya tapi saya tadi baca sekilas sih ya banyak inilah kalimat-kalimat yang memang kocak-kocak tapi berisi bermutu bernas dan buku ini recommended banget buat dibaca ini udah terbit kah? udah ya? tahun berapa? oh 2005 berarti udah lama ya? masih ada tapi yang jual? mudah-mudahan kalau pada mau kepengen punya gimana caranya kan? oh di Gramedia ada? oke jadi silahkan ya untuk mengenal mungkinnya generasi muda nih mengenal musisi ya Indonesia satu-satunya yang unik seunik almarhum Hari Rusli bisa baca buku ini dan nanti buku tentang biografinya kalau biografinya dijual kah? apa gimana? jadi gimana kita mendapatkan? oh tahun depan mau baru dirilis gitu ya oke tepuk tangan dong sekali lagi buat Hari Rusli ya jadi itu aja sambutan dari saya ya nanti selebihnya apa namanya Kang Yala yang akan menambahkan dan menjabarkan tentang isi buku ini dan mudah-mudahan semua bisa menikmati dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang karya-karya maupun sosok dari seorang almarhum Hari Rusli ya demikian dari saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata wa'ulahul mu'afiq ila'akwa min tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak kami akan jelaskan kembali pustaka akademik adalah kegiatan mengumpulkan naskah akademik berupa seripsi tesis disertasi tentang MPR DPR dan DPD yang tahun ini akan dilaksanakan oleh perpustakaan MPR RI hadirin yang kami hormati sebagai acara selanjutnya adalah serah terima secara simbolis koleksi pustaka akademik sumber daya informasi legislatif wilayah Jawa Barat yang akan diserahkan dari Iluni UI Saudara Dwika Budiantara dan Bapak Kenny Wijaya dan dari fokasi FISIP UI Ibu Matilda Biro Biro kami persilahkan untuk maju ke depan dan diserahkan diserah terimakan oleh eh kepada Bapak Krishna Mukti sebagai wakil dari perpustakaan MPR didampingi oleh kepala bagian perpustakaan MPR RI dan Ibu Kepala Biro Humas kami persilahkan Ibu kami persilahkan maju ke depan Bapak Ibu Dilanjutkan dengan foto bersama kami persilahkan putra dari Bapak Hari Rusli Kang Layala untuk ikut berfoto dan Ibu Irna Permanasari kami persilahkan Ibu dan juga Mbak Lely dari Kesenian Bandung terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Hadirin yang kami hormati, kita masuki acara inti yaitu kunjungan pustaka bahas buku Hari Rusli, Hari Rusli Musisi Bengal, ikut tentukan berdirinya Komisi Konstitusi asal-usul Republik Funky dan Kesaksian, yang dengan menampilkan musikalisasi buku Republik Funky dan musikalisasi buku Kesaksian, yang akan diulas nanti oleh Saudara Tegu Santosa, pemimpin umum founder Rakyat Merdeka Online. Kami serahkan acara kepada Mbak Lely. Mohon Pak Krishna agar masih tetap di tempat ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada hari ini Alhamdulillah ya kita bisa ketemu di dalam kunjungan pustaka, kita akan membahas buku atau bicara buku tentang sosok Hari Rusli, di mana ada dua buku yang ditulis oleh beliau, satu yaitu tadi Republik Funky, di mana Republik Funky itu adalah kumpulan, kumpulan dari tulisan-tulisan beliau di kompas. Kemudian ada satu lagi buku, yaitu buku yang diberi judul Kesaksian, di mana buku tersebut belum sempat untuk disebarluaskan, karena buku tersebut selesai tiga minggu menjelang beliau wafat pada tahun 2004. Nah pada hari ini kita akan berbicara tentang buku tersebut, saya mengundang Kang Yala, kemudian ada juga Mas Jodi. Mas Jodi sudah di sini kah? Belum ya, masih dijalani, kita ngobrol dulu. Boleh Kang Yala? Ya kita langsung aja, gimana Bu Rus? Kita panggilkan Pak Krishna? Maju lagi lah ya Pak ya, kita ngobrol lagi. Bisa ada kursinya, mungkin di depan kita santai-santai aja. Bisa dibawakan kursi ke depan, tiga kursi? Ya, kursi biasa aja. Sudah sepuh soalnya kita semua. Sudah sepuh kita semua ya, suka sing-siremen. Sudah like clock. Ya kawan-kawan dari Stiami, mana dari Stiami? Ih gak ada suaranya, anak muda harus heboh atuh ya. Stiami mana Stiami? Sebelah kiri saya dari mana? Sebelah kanan saya dari mana? Lo Stiami KB tau. Ya mohon izin kepada Ibu Irna, Ibu Kepala Biro, Ibu Titi dan Ibu Ros, juga pada rekan semua, Hari Rusli. Kalau menurut kami nih di Bandung, Pak, Bu, saat ini kami memang sedang berusaha untuk menghidupkan kembali. Bukan menghidupkan kembali Aki Hari Rusli, anak-anak jalanan manggilnya Aki. Aki, ya Aki. Nanti kenapa disebut Aki? Ini ada saksi-saksinya yang disebut Aki. Nah, pemikiran Hari Rusli seperti yang dikatakan oleh Bang Grisna tadi, bahwa sudah sedikit sekali musisi kita yang sekarang berani bersuara. Dulu, bahkan guru besar bangsa kita, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sahrir, mereka menggunakan seni untuk menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Nah, kalau sekarang tidak mendiskriminasikan para musisi sekarang ya, tetap mereka juga berkarya, tapi sedikit yang berani mengungkapkan dan berani mengatakan bahwa kita harus bergerak, terutama untuk Republik ini, untuk negara ini. Nah, sebelum kita memulai, kayaknya Kang Yela, boleh dong lagunya Hari Rusli aja, yang memang ternyata masih sangat relevan untuk keadaan bangsa kita pada hari ini. Kita di sini, ya. Mungkin mengandalkan dulu ya mereka ini. Oh iya, silahkan Kang Yela. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya teman-teman aja ya, biar seumur kita. Beda-beda tipis lah. Biar teman-teman. Nah, jadi, ini kalau teman-teman lihat, ada dua orang di sini. Ini yang satu namanya Sefri. Tapi karena ada di Bandung, jadi Sefri. Nah, jadi pakai P ya. Nah, itu yang main kita namanya Kurnia. Nah, ini juga mereka dulu adalah anak-anak jalanan yang dibina oleh Ahmad Harir Rusli. Sejak tahun 2005, jadi udah hampir 12 tahun lebih ya. 12 tahun lebih dibina oleh Ahmad Harir Rusli untuk belajar musik, supaya mereka istilahnya punya arti dalam hidup ini melalui musik. Nah, sekarang satu karya yang akan dibawakan. Pertama, judulnya adalah Gitar Satu Senar. Ini sangat sekali relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Bagaimana relevannya? Ya, silahkan dengar dulu saja. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Boleh dong tepuk tangan, ini Grand Fledly kita ya. Aku ingin membuat lagu Tapi tidak punya alat musik Hanya ada sebuah gitar tua Milik kantor bedankan Tapi ini satu-satunya sarana Yang saat ini aku punya Jadi ya sudah Aku pakai saja Tetapi mohon maaf penengah Gitar ini cuma punya satu senar Jadi biar dengan gitar satu senar Aku mainkan banyak sekali nada Gitar satu senar Gitar satu senar Bukanlah halangan Anggap saja dengan gitar satu senar Jadi kenapa Dengan gitar satu senar Seperti hidup dengan astras tunggal Jadi enggak boleh memang ada perbedaan Padahal dengan gitar satu senar Aku mainkan banyak sekali nada Jadi biar dengan gitar satu senar Perbedaan tetap kita rasakan Itu surah semua dari fitrahnya Semua orang tak ada yang sama Jadi kenapa Sekarang semua harus seragam Padahal gitar satu senar Bisa mainkan banyak sekali nada Dan orang itu kan tidak satu senar Jadi kenapa Aku bertanya Bagaimana kalau aku tidak mau seragam Wah Itu sih enggak mungkin Payah deh Eh eh Gitar satu senar Ada lagu ini? Ya terima kasih Kang Kurnia Silahkan kembali dulu ke habitatnya Nanti dipanggil lagi Nah Kang ialah bisa cerita tadi Gitar satu senar itu Kan mungkin kita belum terlalu paham ya Kenapa judulnya gitar satu senar Dan isinya tentang apa Tadi dengarnya seragam-seragam gitu Ya jadi memang esensilnya adalah Bahwa dengan gitar satu senar aja Yang mungkin orang berpikir hanya satu Tapi sebenarnya itu bisa menghasilkan berbagai sekali nada Jadi sebenarnya memang Esensinya Tuhan menciptakan manusia itu Tidak hanya dalam satu ragam Jadi kenapa sekarang banyak sekali orang yang berusaha Memaksakan pahamnya satu paham Ya maaf ya mungkin saat ini kondisinya agamanya harus satu Dan seperti itu Padahal kita Indonesia sudah terlahir Dari keberagaman yang justru itu menjadi kekuatan bangsa kita gitu Dan sekarang Apa bisa dibilang Dengan gitar satu senar ini kan sebenarnya ya tadi Banyak sekali nada yang bisa dimainkan Artinya justru dengan keberadaan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan Ini akan menghasilkan suatu keberagaman yang sebenarnya Menjadi keunikan sendiri bangsa ini gitu Dibandingkan dengan bangsa yang lain gitu Dan itu harusnya menjadi kekuatan kita Dan kalau relevansi dengan tahun 98 saat itu kan Ya memang kita dalam kondisi Saat itu masih order baru ya Bagaimana semua pemimpin itu harus satu Harus satu harus satu Dan tidak boleh orang lain yang memimpin Nah Rilusi membuat ini supaya Buat siapapun bisa menjadi pemimpin sebenarnya Selama dia menjadi orang yang amanah Kesempatan untuk menjadi pemimpin itu terbuka Ya akhirnya sekarang Alhamdulillah Sudah ada pilkanda langsung kan Jadi itulah Relevansi dengan tahun 9 Saat itu tahun 97 kalau gak salah Dia membuat Jadi memang belum reformasi Belum Berarti belum ada reformasi Jadi ini kalau gak salah Emang terakhir album dia yang di Bredel ini Oh ini sama di Bredel ya Ini yang terakhir album dia di Bredel Sama ini Orba Iya waktu itu sama Orba di Bredel Jadi gak boleh dijual Karena cuman Itu bulan Januari saya ingat sekali Bulan Januari itu rilis Februari juga udah langsung di Bredel Sekarang udah tayang moji Sekarang sih Alhamdulillah udah Kita udah sebar-sebarin lah Karena mungkin sekarang juga eranya lebih mudah ya Jadi kayak apa Sosial media udah Terus begitu terbuka Jadi karya-karya Bapak juga sekarang Sudah lebih mudah untuk kita perkenalkan ke anak-anak sekarang Tapi secara fisik ada gak albumnya ini? Nah Itu kejelekannya Bapak Jadi Jadi dia agak Ya mungkin ini juga bisa jadi ini ya Jadi karena Dia tuh termasuk orang yang sebenarnya sudah pasrah Dengan kondisi musik Indonesia gitu Apalagi kita bicara masalah publishing kan Jadi kayaknya dia udah Ah udah gak apa dulu lah Saya bikin album aja udah gini Jadi gak tau ke depannya Ternyata ini bisa Harusnya bisa menjadi sesuatu kan gitu Nah itu Ya itu mungkin yang harus kita pikirkan Masalah publishing di Indonesia itu Karena Waktu itu kita pernah ngebahas ini Sama beberapa teman-teman Wartawan musik juga Waktu itu Saya tuh Mendatak karya Bapak aja sulit gitu Untuk mendatak karya Bapak aja itu sulit Karena Terlalu berserahkan di mana-mana Dan memang tidak rapih Lalu juga Karena ya Sengaja Mungkin bukan sengaja Tapi Bapak tuh kurang rapih Karena memang dia udah pasrah tadi kan Karena ah udah lah bikin aja Gak ngurus nanti untuk publishing gimana Karena dia udah Apatis mungkin ya bisa dibilang Apatis dengan masalah Pembajakan di Indonesia ini Dia udah apatis Dan akhirnya Sedikit celutukan Salah satu teman wartawan musik yang bilang Mas Lihat ya Kasihan di Indonesia Coba anaknya The Beatles Enggak akan pusing Kayak anaknya Hari Rusli Anaknya Rolling Stone Mick Jagger Enggak akan pusing Dia mah udah enak Lihat tuh anaknya Hari Rusli Menyari karya Bapaknya aja Keling-keliling Jadi ya Ya itu kondisi realnya Jadi Bentuk fisiknya sekarang Ada Ya saya juga akhirnya dapat Dari penggemar-pengemarnya Bapak Kaset Jadi dari penggemar-pengemar Bapak Dikasih Kalau sekarang pribadi Saya gak punya juga Kita keluarga gak punya Tapi jadi PR juga tuh Buat Akang Iya kan Kan penggemarnya Almarhum masih banyak nih Iya kan Mudah-mudahan Mudah-mudahan disini nanti Pulang jadi penggemar ya Iya Bisa dicari di Youtube Soalnya ya Belumnya bisa dicari di Youtube juga Iya Iya Kayak saya misalnya Saya ini kan penggemar musik ya Dan saya gak suka musik-musik yang Apa Sekarang ini yang online-online gitu Itu saya Gak tau gitu ya Bukan Maksudnya yang tidak ada bentuk fisiknya Saya ngumpulin Apa Kaset Dulu kan masih kaset kan Kenal kaset gak Kenal ya Kenal ya Masih Oh masih kenal lah Berarti masih gak jauh beda umurnya Iya itu dari tahun 70-an gitu kan Sekarang kan kaset udah punah CD juga udah Gak ada yang jual Kecuali di Duta Suara tuh cuman One and only di Indonesia Yang lain gak ada yang jual lagi gitu kan Tokonya tutup semua gitu Jadi ini merupakan satu Keprihatinan gitu Buat dunia musik Indonesia Karena kita gak bisa Menikmati Karya-karya musik Dari musisi-musisi Indonesia Dalam bentuk fisik Sekarang ini susah banget Mau beli Apa namanya CD loh Kok belinya di KFC Kok beli CD loh Kok belinya di Alphamart Kan Kayaknya gak elegan banget ya Gitu Nah jadi juga Buat Akang ini PR nih Gitu ya Kan Hari Rusli ini Karyanya monumental banget Gitu Kalau dijadiin beberapa album Ya kan Albumnya ini udah banyak banget kan Gitu Nah itu mungkin bisa dirilis ulang Ya kan Kalau di compare tadi dengan Beatles Beatles aja juga Ngerilis ulang terus Ya kan Siapa tau Hari Rusli kan juga seperti itu Gitu kan Iya Betul Tidak kalah Kita juga punya Hari Rusli Kalau di luar sana punya Beatles Rolling Stone Kita punya Hari Rusli Cuma sayangnya Apa yang salah di kita nih Sampai musisi Sekelas Hari Rusli Atau juga musisi-musisi kita yang Punya karya bagus-bagus Kemudian seiring berkembangnya zaman Beringsutnya waktu Hilang Mereka seperti itu Nah ini Dari Dimulai dari teman-teman setiamin Yang ada disini Kita mulai bisa comelkan lagi ya Kabar-kabarkan lagi kepada orang-orang Dan seperti Bang Krisna bilang tadi Bahwa Musik-musik mereka berisi Berisi disini Selain berisi juga bergizi Dan bisa menjadi pencerahan loh Misalnya sekarang udah capek nih Denger yang demo Udah capek Denger yang Serba Tidak enak didengar Tidak enak di hati Gitu kan Pagi-pagi kita mendengar Sudah Aduh beritanya udah Begini Mau seperti apa Indonesia ke depannya Cobalah di cas lagi dengan musik Musik-musiknya yang berisi Kayak Musisi seperti Almarhum Hari Rusli Dan Iwan Fals Itu saya Mensejajarkan mereka berdua Dalam hal Kevisioneran mereka Mereka ini musisi yang out of the box Gitu Jadi Sair-sair mereka Lirik-liriknya itu Itu sangat relevan Mereka tulis Beberapa puluh tahun yang lalu Tapi sampai sekarang Bisa kita nikmati Dan kejadian terus Itu kan luar biasa berarti kan Seperti itu Dan kembali Tadi Tadi baru kita cerita itu ya Yang tadi Sedikit curhat aja ini Tentang kota sendiri Tentang kota sendiri Tahun Tadi saya kebetulan Pagi Bukan pagi kemarin malam Saya mendengarkan lagi karyanya Almarhum Bapak Tadi Mas Krishna bilang Rock of Raken A Rock Yang tahun 1991 itu Dibuat di Bandung Dan ada salah satu adegannya Yaitu Bilang Jadi Tematik waktu Ken A Rock tahun 1991 itu Tentang penipu Jadi Dia menceritakan bahwa Tipuan itu dimana-mana Semua ini semua adalah tipu daya Kalian juga semua penonton Ketipu Bayar 10 ribu Nonton pertunjukan seni Tapi di gedung tenis Bikinnya di gedung tenis Jadi Itu tahun 1991 Jadi Dan terakhirnya adalah Kasian Kota Bandung Kota seni Tapi gak punya gedung musik Itu sampai hari ini masih kan Belum ada gedung musiknya Belum ada gedung musiknya gitu 1991 2017 Berarti berapa tahun yang lalu ya Siapa yang lain 1991 disini Ini lahir tahun berapa? Tuh Masih lebih mudah Masih di surga Masih di surga Masih di surga Masih di surga Jadi masih di surga semua Ini generasi reformasi Jadi waktu kalian masih di surga semua Almarhum sudah mengkritik Kota Bandung Tidak punya gedung kesenian Padahal kudangnya seni Tahun 2017 saat ini Kejadian ini masih sama kan? Alhamdulillah Masih belum ada Ya jadi hal-hal seperti itulah Kita kembali ke sosok Hari Rusli Dimana Hari Rusli Adalah seorang negarawan Kami menyebutnya begitu Beliau memang Tidak terlalu suka Masuk ke ranah politik Tapi pemikiran beliau Sesungguhnya adalah Politik yang sesungguhnya Pemikiran-pemikiran beliau Dan kami menyebutnya negarawan Karena apa? Beliau sudah melaksanakan Perintah undang-undang dasar Pasal 33 Bagaimana beliau merangkul Semua anak jalanan yang ada di Bandung Beliau merangkul anak jalanan yang ada di Bandung Beliau mengajarinya Bagaimana cara menyanyi yang benar Bagaimana berpakaian yang rapi dan sopan Jadi istilahnya Kalau katakanlah kasarnya ngamen Kalau ngamen itu terasa mengganggu Kalau lagunya gak enak Kalau penampilannya bau lem Kalau penampilannya belum mandi Iya kan? Iya betul kan? Jangankan mau ngasih Bau asem Bau matahari Jangankan kita mau memberikan Sebagian dari rezeki kita Ngeliatnya aja males gitu Apalagi yang cuma alat musiknya Pakai catch track tutup botol Bada 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 gitu Iya Alhamdulillah Mas Jody sudah hadir di tengah kita Langsung aja Mas Mas Jody dari Kompas Boleh kursinya satu lagi Dari Kompas.com Selamat datang Mas Jody Silahkan Mas Jody langsung aja Lagi diambilkan kursinya Disini tidak boleh berebut kursi Karena kursi tersedia Silahkan Mas Jody Kita ngobrol bareng-bareng nih Udah kebanyakan ngomong Ini udah Mas Jody Mas Jody hari ini kita sedang berbicara tentang Karyanya Hari Rusli Buku maupun Musiknya Dari Hari Rusli Buku-bukunya adalah Salah satu bukunya yaitu Republik Funky Kumpulan tulisan beliau di Kompas Kita teruskan dulu Untuk membahas sosok Hari Rusli Mohon izin Beliau seorang negarawan Karena bagi kami Beliau sudah melaksanakan Yang tadi itu Pasal 33 bawah Anak-anak terlantar Diurus katanya oleh negara Nah Beliau langsung turun sebagai seorang Yang luar biasa Merasa di lingkungannya Begitu banyak Pengamen-pengamen Cilik Khususnya ya Kang Yala Pada saat itu Bagaimana caranya Para pengamen Di jalanan itu Yang notabene Anak-anak mendapatkan Martabat yang sesungguhnya Maka rumahnya Di jalan Supratman Nomor 57 Dijadikan base camp Sampai hari ini ya Kang Yala Sampai hari ini Ini dua penghuninya Masih ada sampai dewasa ya Kamu dari umur berapa Tinggal di rumah Aki Dari akhir 2013 ya Itu saya pengen nanya juga Sama Kang Yala nanti ya Setelah kita Kemudian selain berkarya Dengan penuh lagu-lagunya Yang sampai hari ini Masih relevan Tadi sudah satu lagu Nanti kita ada beberapa lagu lainnya Kemudian Bapak juga ikut turun Dalam pergerakan Kang Yala ya Dan pergerakannya Menggunakan seni Beliau memang sudah Mendarah daging sekali Tentang seni Dan saya cerita dengan Dengar cerita Kang Yala Ketika beliau mau meninggal Ada satu pesannya Dan itu juga menjadi Kekuatan kami Komunitas-komunitas seni Di Bandung Beliau mengat Saya sampai merinding nih Kang Yala Beliau mengatakan Jangan padamkan lampu Di meja kerja saya Jangan pernah padamkan lampu Di meja kerja saya Kemudian tidak lama Beliau wafat ya Begitu pun buku Boleh Mbak Fitri Bukunya dibawa ke sini Yang kesaksian Ini adalah salah satu buku Bapak terakhir Karya terakhir Karya terakhir Bapak Bisa dibuka Kang Yala Tadi Mas Krisna aja Langsung bilang Kok serem ya Memang Bapak menyerahkan Pada Kang Yala itu Sekitar Berapa minggu ya Sebelum meninggal ya Empat minggu ya Satu bulan sebelum Bapak wafat Di sini sudah tertulis Keluarga pun akhirnya Baru menyadari Ketika beliau tidak ada Kenapa depannya tengkorak Dan kenapa ditulis Hari Rusli Kesaksian hari Rusli 1951 2004 Seperti sudah mengetahui Bahwa dia akan pergi Di tahun 2004 Kenapa beliau sampai Terpikir membuat buku Dan isinya 300 halaman kosong Kawan-kawan Kosong halamannya Di depan hanya ada Tulisan testimoni Dari sahabat-sahabat beliau Dari keluarga Dari sahabat beliau Kosong semua Nah mungkin kita akan Tanya langsung nih Sama putranya Kenapa Bapak bikin ini Terus kenapa kok Isinya kosong Silahkan Kang Ella Iya Bicara tentang sampul dulu ya Memang ini yang Kalau istirahat bahasa Sunda Mahariwang Hariwang Hariwang tuh khawatir lah Khawatir Jadi waktu Tiga minggu Saya ingat sekali Tiga minggu Tiga minggu Tiga minggu Sebelum beliau meninggal Beliau Kasih buku ini ke saya Waktu itu Saya belum terlalu Aware Sama sampulnya Jadi saya cuman Ngeliat Pas liat isi bukunya Kosong semua Isinya gitu Ya waktu itu Bapak hanya tertawa aja Ngeliat saya Yang kebingungan Liat buku kok Isinya 300 halaman kosong gitu Tapi waktu itu Bapak Yaudah kamu ambil aja itu Buat Diary gitu Dulu masih diary Belum Belum apa Kalau sekarang kan Status gitu ya Di FB dulu diary semua Makanya bisa private dulu Jadi Tapi malam Pas malam hari Saya agak sedikit Ya Berubah lah perasaannya Agak sedikit pait gitu Pas melihat Kok ini Ada tengkorak Saya kayaknya akan melihat Jenazah gitu Terus Warnanya hitam Sekaliganya Hitam itu kan warna duka Jadi saya kayaknya Kok akan berduka Terus Yang Memang Paling jadi pertanyaan Adalah Kenapa dia sudah Menandakan sendiri 1951 Itu 2004 Padahal Kalau orang yang masih ada Kan 1951 Sampai Present Atau sampai saat ini Atau titik-titik gitu ya Ini dia udah nulis sendiri 2004 gitu Cuman Dan ternyata Yang satu pikiran Seperti itu Tidak hanya saya Ibu saya juga sama Cuman saat itu Kita gak berani untuk Bertanya Dan juga Gak berani membahas lah Jadi udah Ah yaudahlah Mungkin hanya pikiran jelek aja Gitu Dan Setelah Dua minggu setelah Kejadian itu Barulah Dia Ya sakit Dirawat di ICU Dan Seminggu Dia dirawat di rumah sakit Harapan kita di Jakarta Dia mengembuskan Nafas terakhirnya Tidaknya benar 2004 gitu Jadi Dia kayak sudah tahu Bahwa dia akan meninggal 2004 gitu Itu ya memang Yang Yang sedikit Agak berbumis Dis buku ini Jadi Tapi ya itu Tadi yang mungkin Tesis bilang bahwa Lima menit sebelum Dia meninggal Dia bilang Nitip pesan Kepada Kami keluarga Jangan Matikan lampu Di meja kerja saya Waktu itu Kita masih bingung Jangan mati lampu Di meja kerja Maksudnya apa Pas setelah Bapak di makam Kita bertiga Ngeliatin aja lampu Ada jin Ada jin Ada apa Ini gak boleh dimatiin Ada apa Sampai Terus kan Saya juga mikir Ini lampu jangan dimatiin Lumayan juga listrik PLN Jadi Lumayan gak dimatiin Belum token Jadi lumayan nih Lampu gak dimati-matiin Gimana sih Jadi Tapi waktu itu Akhirnya kita menyadari Bahwa Oh maksudnya adalah Kita harus terus menjadi cahaya Buat kegelapan di Indonesia Dia merasa bahwa Indonesia itu masih gelap Dan sedikit Disini boleh angkat tangan yang Tau sosok Hari Rusli Oh yang di belakang yang tau Sosok Hari Rusli itu kan selalu memakai baju hitam Yang sama seperti saya kami bertiga Itu menjadi spirit kami Karena Buat dia itu Yang pertama memang ada tiga makna Kata dia Warna hitam tuh Yang pertama adalah Warna duka tadi Menurut dia Indonesia itu masih berduka Makanya dia kenapa selalu pakai baju hitam Lalu yang kedua Hitam itu kan warna keadilan Makanya hakim Biasanya cuma Pembela pakai baju hitam ya Jadi Buat dia Dia masih menuntut keadilan Untuk bangsa ini Dan yang ketiga Yang alasan yang sesungguhnya Kenapa dia selalu pakai baju hitam adalah Biar kelihatan kurus Oh jadi gitu Kamu juga Itu saya juga sebenarnya itu Alasannya biar kelihatan kurus Gitu Jadi Tapi ya mudah-mudahan bisa ditangkap esensinya Teman-teman Kita sama-sama ya Memberi cahaya untuk Indonesia ini Termasuk Kami mungkin di bidangnya adalah Sekarang saat ini Anak-anak jalanan melalui musik Mungkin teman-teman juga Punya keahlian yang lain Mangga Silahkan lakukanlah Untuk kehidupan ini Karena oh ya boleh satu quote Yang paling bagus dari Bapak ya Bahwa Hidup ini Bukan hanya untuk bertahan Tapi Hidup adalah Memberi arti pada hidup Jadi jangan hanya Bermikir untuk bertahan Yang mudah-mudahan jadi inspirasi Mas Jody Apakah mengenal langsung Sosok Hari Lusi Atau gimana Mas Jody Mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi itu saya masuk Terus saya melihat monitor Ini titisannya hari Lusi Waktu Yala bicara Jadi mirip-mirip sekali dengan Bapaknya Fisiknya gitu ya Ada juga rambut-rambutnya disini Persis sekali Dijiga-jiga Mungkin waktu Saya beberapa kali ke Bayaan Soekratman Yala masih kecil waktu itu kali Saya mengenal Mas Hari Itu saya memanggilnya Mas Hari Itu adalah seorang provokator ulung Jadi kalau mengundang saya Misalnya saya waktu itu masih di Majalah Jakarta-Jakarta Jody Orang lain boleh tidak datang Tapi kamu wajib datang Jadi itu provokasi dia Sehingga mau gak mau saya datang Karena seolah-olah saya menjadi penting sekali Buat Hari Rusli gitu ya Rupanya itu dilakukan Kepada semua kawannya begitu Jadi dia memang seorang provokator yang ulung Tentang anak-anak jalanan Ada Sebuah pernyataan dia yang menarik Bagi saya adalah Jod kamu tahu gak Di Amerika Latin Itu ada kebijakan Itu ada kebijakan mengenai Anak-anak jalanan Mereka itu Untuk mempersingkat waktu Itu anak-anak jalanan Jalanan itu diculik dan dibunuh Tapi aku tidak Aku akan memelihara mereka Jadi pilihan Hari Rusli Memelihara kalian itu adalah Solusi dari Yang ada di Amerika Latin Bayangin kalau Hari Rusli Menurut yang Amerika Latin itu Habis kalian Hari Rusli adalah juga Seorang yang romantis Ada Perempuan pujaan dia Yang saya kenal juga Ya lah mungkin juga mengenalnya Jadi dia bikin puisi begini Dikirimkan ke saya puisi itu Karena mau dimuat di Majalah Jakarta-Jakarta Di rubrik Wanita di Mata Pria Jadi katakanlah namanya X X Ayahmu seorang pencuri Kenapa? Karena beliau sudah mencuri Lengkung bulan Dan ditempelkan di alis matamu X Kamu Bapamu adalah pencuri Yang mencuri kerlip bintang di langit Lalu ditempelkan di matamu Saya masih ingat sampai sekarang Padahal itu Sekitar Tahun Berapa itu ya? Tahun 98an 97 mungkin Tapi saya masih ingat Karena itu kurang ajarnya Mas Hari Membuat kata-kata Jadi Sebagai seniman Dia adalah seniman Yang selalu mencari jalan lain Dari seniman kebanyakan Itulah soalnya Sampai sekarang kita selalu Terkesan dengan Yang namanya Hari Rusli Karena dia selalu mengambil jalan lain Atau memandang dari sudut yang lain Saya kira ini menjadi inspirasi kita semua Dimana Abad sekarang ini adalah abad yang seragam Semua kepengen diseragamkan Sampai keyakinan kalian juga mau diseragamkan Mau gak? Jangan Tuhan itu sudah memberi contoh Di hutan itu kan Ada tanaman Yang berbeda-beda Bunga yang berbeda-beda Itu menjadi keindahan bagi kita Hari Rusli Itu memberikan inspirasi kepada kita adalah Itu tadi Memandang dari sudut yang berbeda Coba bayangkan Kalau semua dari kita Memandang dari sudut yang berbeda Setiap persoalan Itu pasti solusinya akan mudah ditemukan Tentang catatan-catatannya Ada beberapa yang Terlintas Di benak saya itu Sama dengan Ketika dia berkesenian Menulis pun selalu dia Apa? Nyeleneh Aneh Itu di pandang Awam Tapi saya kira Dia selalu memberikan solusi-solusi Kepada bangsa ini Memori saya agak blank Tentang tulisan-tulisan dia Salah satu judulnya apa sih? Ada yang Republik Bangki Terus ada juga yang IPTN Pernah dia bilang IPTN Saya masuk ke musik aja deh Jadi ada beberapa musik Yang pernah saya tonton Di antaranya Kenarok ya? Kenarok Jadi ketika Musisi Indonesia Masih berada di jalur pop yang manis Waktu itu mungkin Jamannya kerise Ada jamannya Pance dan lain Sebagainya Mas Hari itu Mengambil musik Saya kira jauh Sepuluh langkah ke depan Dia Kalau dimasukkan ke dalam Aliran musik Dia aliran yang progresif Funky Makanya benar Salah satu Judul tulisannya adalah Funky Karena Rasanya orang ini Orang yang tidak pernah tenang Pikirannya Dia selalu gelisah Mencari dan mencari Dan Musik-musiknya juga Musik-musik Kalau mau serius Dia sangat serius Sehingga Mas Putu Hija Mas Nano Rianti Arno Sering ya? Itu selalu menggunakan Mas Hari Dalam-dalam Ilustrasi musik teaternya Karena Gini Pementasan mereka itu Enggak ganep Enggak genap Kalau tidak diringi musik Oleh Mas Hari Rusli Itu Pengakuan Mas Nano Atau Mas Putu Gitu kira-kira Saya pernah membacanya Dan Musik Mas Hari itu Musik yang meneror Teror Jadi Banyak menggunakan Beat yang cepat Kadang Kemudian Apa Dentuman Bass drum yang Yang Sehingga Itu tepat sekali Ketika dijodohkan Dengan Pementasan teaternya Mas Putu Teater Mandiri Yang juga meneror Ya Saya kira itu Dulu nanti Mungkin kalau dipancing Dengan pertanyaan Saya bisa menjawabnya Terima kasih Iya terima kasih Mas Jody Iya kawan-kawan Tadi dari Tiga narasumber kita Sudah kebayang Belum sih sosok Hari Rusli Kayak apa Nih Kalau ibu sama bapak Mungkin sudah pernah mengenal Karya-karyanya Ya bapak ibu Ini kalau untuk Adik-adik nih Yang beda-beda tipis lah Sama kita ya Gitu Sudah kebayang gak sih Hari Rusli itu seperti apa Kalau sekarang diumpamakan Seperti apa Apakah ada yang cocok Diumpamakan musisi Seperti apa Atau Boleh Ada pertanyaan Dari kawan-kawan Tapi sebelumnya Saya mohon Kita dengarkan lagu lagi Silahkan Sepri Turnia Sepri Sepri Kalau di Bandung gak boleh Gak boleh Sepri Sepri I love you I love you Kalau di Bandung Namanya Asep Saipu loh Asep Saipu loh Aak Kasep Sumpah Demi Allah Nah ini Mereka akan membawakan Salah satu Masterpiece-nya dia Ini Lagu yang Bisa teriakan Sepri ya Bisa lo Biasa di jalanan Bisa di jalanan Itu disitu aja Di podium nyanyinya Bener Baya gaya Ame juga pidato Biar gaya Eh Kang Yala Di Jakarta Di Jakarta ya Bener Nyampe gak Ke micnya Nyampe Oh nyampe Nggak gorowok we Ini lagu Yang jadi masterpiece beliau Ini Kemarin Tahun 2010 Lagu ini Masuk ke 50 lagu terbaik Indonesia Panjang masa Dari majalah Rolling Stone Indonesia Yang judulnya adalah Malaria Terima kasih Terima kasih atas dukunganmu Mengapa tidurmu putih, tetananya kau bersedih Mengapa tidak kau tiduri, kau hanya terus menangis Apakah kau seekor monyet, yang hanya dapat bergaya Kosong sudah hidup ini, bila kau hanya bicara Huling bantamu kan bertanya, mengakhirkan nona Kau hanya bawa air mata dan tertawa yang kau paksa Lentai kamarmu kan berkata, apakah nona pengecu Lanjutkan saya hidup ini Sebagainyamu malaria 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 Boleh nih, sudah ada yang mau bertanya, silahkan tiga penanya pertama Satu Dua Ada lagi Baru dua nih Oke boleh deh Ya Mbak Fitri Halo Silahkan Sama lagi Sama lagi Terima kasih untuk kesempatan bertanya yang diberikan Saya datang ke sini Memang Beberapa kali hadir untuk kunjungan pustaka dan bicara buku Kebetulan latar belakang saya juga pustakawan Pas terlihat Hari Rusli ya udah Terus ada acil bimbo juga Saya pikir beliau akan hadir ternyata Berhalangan mungkin ya Yang pertama Pertanyaan untuk putranya Pak Hari Rusli Ada hubungan apakah dengan Marah Rusli sebagai penulis Karya Siti Nurbaya Barangkali ada keturunan beliau Karena sama-sama dari Padang Dan ternyata Marah Rusli tinggal juga di Bandung gitu kan Jangan-jangan Masih ada pertalian persaudaraan gitu Terus Bung Hari Rusli juga Menulis beberapa buku Mungkin juga ada titisan penulis dari Kalau memang benar keturunan beliau Berarti mungkin diwariskan oleh Bung Marah Rusli itu ya Penulis Siti Nurbaya Kenal gak di mahasiswi baru Dengan Siti Nurbaya Mungkin itu yang kedua Saya pikir karya dari Bung Hari Rusli ini Banyak hal-hal yang tersirat ya Kayak tadi Nyamuk Malaria itu Juga pasti Bahasa yang sangat tersirat Hanya orang-orang tertentu yang mengerti gitu kan Yang pastinya ada hubungannya dengan Suhu politik pada waktu itu Nyamuk Malaria itu kan yang menularkan dan sebagainya Hanya beliau yang bisa mengetahui makna dari Nyamuk Malaria itu Barangkali bisa dijelaskan sedikit tentang Syair atau lirik dari lagu tersebut Terima kasih Saya belum nyebutin nama ya Saya Indrawati dari Tangerang Terima kasih Mbak Indrawati dari Tangerang Ya mau langsung di jawab atau kita tambung dulu pertanyaannya Boleh langsung bisa lupa Bisa lupa aja Turunan juga ya Turunan Bapak juga Turunan juga Mbak Indrawati ya Makasih pertanyaan Mbak Indrawati Mara Rusli itu bukit saya Jadi Hari Rusli adalah cucu dari Mara Rusli gitu Jadi Ya saya pribadi gak sempet ketemu ya sama Mara Rusli Tapi Kakak Aspupu saya yang pertama dia sempet Bertemu dengan Mara Rusli dan memang Nama saya pun diambil dari novelnya beliau Ya jadi waktu dia jadi dokter hewan di daerah Sumbawa Di NTB Waktu itu dia bikin novel judulnya Lahami Nah sahabatnya Lahami itu Layala Kebetulan karena kami kembar Jadi kembaran saya namanya Lahami saya kebagiannya Layala gitu Jadi kebagiannya bukan tokoh utama saya sebenarnya Kalau ada satu lagi La Ilaha Ilolo La Ilaha Ilolo satu lagi Satu lagi La 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 Jadi Memang Darah seni kami sangat kuat sekali dari Bulut saya gitu ya Dan Kemampuan Sebenarnya Mungkin yang terdengar itu sampai saat ini hanya hari Rusli Tapi sebenarnya Mara Rusli itu kan Semangat Membrontak Tapi Membrontak dalam artian yang positif ya Membrontak Positif Nah kalau Mara Rusli itu melalui karya sastra Nah kalau Hari Rusli melalui musik Tapi kakaknya beliau juga dokter utami Rusli Dia juga Sama pemberontak juga di kalangan dokter Jadi Dia adalah Pegiat Asi Asi Jadi Dia keliling-keliling di Indonesia untuk Kampanye Asi Air susu ibu Untuk Sehat lah ya Jadi Bayi-bayi Indonesia Untuk sehat semua Jadi Itu juga sama Dia memberontak kan Lalu juga Kakaknya dia juga Dokter Uli Lusi juga sama Dia pemberontak juga di kalangan dokter Jadi Kalau saya bicara sama teman-teman dokter Dokter Uli itu kayak Robin Hood Di kalangan dokter tuh gitu Jadi Mungkin warisan dari Mara Rusli Ada sifat-sifat pemberontak kami gitu Tapi mungkin dalam artian positif gitu ya Nah Kalau tentang malaria sendiri Itu sebenarnya diciptakan tahun 73 Saya juga belum lahir saat itu Iya Iya Memang Saat itu juga Lirik lagu ini Sempat dicekal Karena Dianggap Agak sedikit berbawa porno Karena Awalnya mungkin tadi Dengar Seperai tempat tidurmu putih Mengapa tidak kau tiduri Nah itu Sempat dijekal Yang saya tahu Cerita Bapak waktu itu Jadi sempat dilarang juga lagu itu Tapi Sebenarnya secara esensial sih Tidak ada hubungannya dengan hal-hal seperti itu Memang Bener tadi Memang Bagaimana kita Menjadi nyamuk malaria Yang menyebarkan virus-virus gitu ya Dan saat itu Ya Pemberontak kan bisa dibilang Apa Rebel Apa rebel Apa ya Ya Unik mungkin ya mas ya Biasa bilang unik gitu dan Dan Jadi Dengan adanya Hari Rusli itu Saat itu Lagu mararia itu Memang Menjadi Spirit buat Teman-teman Pegerakan saat itu Jadi Menjadi salah satu Lagu Apa ya Bisa dibilang Lagu penyemangat Saat itu gitu Makanya Dia langsung di penjara Oh di Ketika lagu itu di tahun itu Iya Bapak pernah di penjara dua kali Cuma karena Kakek saya Komandan CPM Cuma karena kakek saya Komandan Polisi Militer Jadi bisa bebas Jadi ketika dia di penjara Di Jalan Jawa Di Bandung kan Siapa Bapak kamu Tuh Gak ada fotonya kakek saya gitu Tuh Jadi Dia bisa bebas Cuman Tapi ini sedikit Cerita aja Ke teman-teman Kenapa Hari rusih Setelah ditangkap Dia gak pernah kapok Karena Dia selalu merasa Tidak enak Dia Karena anaknya general Dia bisa hidup Teman-teman yang lain Hilang semua Itu yang membuat dia Makanya Selalu merasa bersalah Karena bapak-bapak temannya Selalu bilang Kamu seenak Anak general Bisa bebas Anak saya gimana Itu yang membuat dia selalu Marah gitu Makanya sampai detik terakhirnya Dia selalu marah gitu Buat dia merasa bersalah Karena dia memberontak Dia bawa teman-temannya Akhirnya teman-temannya Hilang Dia masih hidup Karena dia kebenuntung aja Anak general Nah itu Makanya setelah ditangkap Dia akan selalu semakin bandel Ditangkap Makin bandel gitu Jadi Bukan makin kapok Dia mau Tapi Pendekatannya mungkin Bukan dengan Cara yang Provokatif Yang terlalu Apa Dengan kekerasan Bukan Dia pasti selalu menggunakan Media seni Salah satunya ya Malaria Itulah gitu Ya untung saya punya kakek general Iya betul 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 Saya sendiri juga makannya dulu Kalau dibilang Hari Rusli Anti ABRI Anti TNI Orang saya makan minum dari Uang ABRI ya Kata dia juga Saya emang gak anti TNI Saya makan dari uang TNI Jadi Apa Ya sebenarnya Dulu memang Kalau bapak sih Ya dia memang sosok yang agak Bukan hanya memberontak di negara Di keluarga juga berontak Sebenarnya Dia tuh kan tidak boleh kuliah musik Sebenarnya Karena kakak-kakaknya semua dokter Hari Rusli Nyelannya sendiri Jadi seniman Gak boleh Sama Ammarhum kakek saya gak boleh Sama nenek saya juga gak boleh Eh Karena saat itu mungkin musisi tuh dianggap Kalau sekarang rockstar Apa ya Rockstar Apa tuh kayak Terlalu selebritis yang bandel-bandel lah gitu Nah dia gak Kakek saya gak setuju Nenek saya gak setuju Akhirnya dia berontak Kabur dari rumah Lari dari rumah Tidurnya di gedung merdeka Sama Ya di gedung Di depan gedung merdeka Sama pengamen-pengamen sana Makanya mungkin disitu Dia mengenal dunia jalanan Karena dia kabur dari rumah Dia tinggal sama Bisa dibilang diselamatkan oleh Teman-teman dari jalanan Akhirnya dia Setelah seminggu Dia kabur Baru dia kembali pulang Dan Ya untungnya Kakek saya fair lah Akhirnya dia boleh belajar musik Gitu Kalau gak boleh belajar musik Mungkin saat ini dia gak akan bahagia Dan salah satu yang Apa Memberi Support Yaitu presiden ketiga kita B.J. Habibie Dia adalah sepupunya Hari Rusli Yang bilang ke nenek saya Ya Kalau Ilmuwan Atau Kalau dokter Itu dibentuk Tapi kok seniman mah dilahirkan Jadi Hari Rusli udah dilahirkan Yesniman Udah biarin dia Yesniman Biar dia lebih bahagia Begitulah Itu Pak B.J. Habibie yang bilang Pak B.J. Habibie yang Nyuruh Hari Rusli sebagai musisi Dan untuknya Pak Habibie juga termasuk orang yang suportif ya Jadi waktu Bapak demo dia di Jepang Itu lucu Bapak demo Tapi dibayarin sama Habibie Jadi Jadi kita gak tau Pak Habibie Konferensi disana Bapak juga Nah Bapak itu diundang untuk Menolak konferensi itu Sebenarnya Tapi gak tau sama-sama gak tau Jadi pas Bapak lagi demo di Jepang Pak Habibie keluar Mas Rudi ngapain? Kamu ngapain sini? Ya demo Mas Terus Oh Untuknya Pak Habibie itu orangnya fair banget Jadi Oh Apa dimana saya? Oh yaudah Amu ada uang gak? Gak ada Mas Oh yaudah ini Jadi mau dikasih uang sama Pak Habibie nya dia Saking deketnya dulu gitu Jadi fair lah gitu Sepupu ya Sepupu Pak Habibie itu sepupunya Rilusli Ya Terima kasih Kang Yela nih Ada tanggapan dari Mas Bisna atau Mas Yudi? Gak sedikit-sedikit mulai Anuh Mulai diingatkan Jadi Pertunjukan terakhir yang saya lihat itu adalah Mas Hari ikut nyanyi di pertunjukannya Twilight Orchestra Ya Dia menyanyi Jangan Menangis Indonesia Itu lagu dasyat yang salah satu lagu dasyatnya Mas Hari Itu kamu masih inget gak? Yalah Lagu Apa Gitar Senar Satu Tadi udah Oh udah ya? Terus Saya ketemu lagi di Hilton Waktu itu masih Hilton Mas Hari baru keluar dari rumah sakit Begitu saya masuk kamarnya Mas Hari itu lagi ngepus gitu Ngerokok Mas Kamu itu baru sembuh dari sakit kok Udah biarin aja gak apa-apa Nanti kalau aku mati Aku ketemu Madeline Monroe Jadi semua bintang film itu disebut Jadi Alangkah bandelnya anak bapaknya Yala ini Iya Jadi kalau laki juga pake cheeseburger Mas Oh iya? Iya Jadi kalau bapak lagi sakit Itu di rumah sakit Dirawat gula daranya lagi tinggi Dia tau kan Anak-anak di rumah tuh gak pernah nolak perintah dia gitu Dia tuh cuma takutnya sama ibu saya Kalau udah sakit Jadi telepon anak rumah Bawain cheeseburger Jadi di rumah sakitnya makan cheeseburger aja Dokter juga udah gak bisa ngapain Dokter udah gak bisa ngapa-ngapain Uniknya Hari Rusli Oke pertanyaan Pertanyaan kedua Oh dari iya Silahkan Pak Boy Baik terima kasih Saya Aboy Seregar dari Sekretariat Jenderal DPR RI Kita disini Hadir disini pada setiap hari Kamis dalam rangka Biasanya itu dalam rangka bicara buku dengan wakil rakyat Namun hari ini Hari Kamis yang sama Judulnya agak lain Saya lihat Kunjungan Pustaka Bahat Buku Hari Rusli Kenal tadi judulnya Berbeda Tapi makutnya tentunya sama Jadi yang dibicarakan hari ini Adalah tentang buku Biasanya kalau kita bicara buku Kita Yang mau membahasnya Biasanya membaca buku-buku itu dulu Sebelum kita kemudian memberikan kritisi atau komentar Nah hari ini Buku saya belum baca Kemudian yang menarik dari buku yang ingin saya pertanyakan adalah Buku yang 300 halaman yang Kosong Nah Yang namanya buku biasanya kan Ada penerbitnya Ada kata pengantar Ada judul dan seterusnya Karena bukunya belum sempat saya lihat Mungkin bisa di Diberitahu kepada kami Yang belum sempat lihat bukunya itu Apa judulnya mungkin Kalau sudah dibuat judulnya Kemudian tadi sudah diceritakan sebenarnya tentang Bagaimana peristiwa buku itu ada Yang belum sempat kami dengar Judul mungkin penerbit dan sebagainya Dan apakah dijual di toko buku Gramedia dan seterusnya Kalaupun itu tidak Mungkin seperti dibilang Pak Krishna tadi Berkaitan dengan Bandung itu Banyak Apa namanya Banyak toko-toko yang muncul dari kota Bandung Berkaitan dengan itu Saya teringat dengan Cerita Anggota DPR Yang mendapat Anugrah Apa Cepopong Kemarin lalu disini Pak Menerima anugrah Apa namanya Sebagai anggota DPR Yang menerima Penghargaan terbanyak Mendapat Rekor MURI Dari Jaya Supernawat itu Nah sebagian dengan itu Saya hubungkan dengan buku yang kosong tadi Yang 300 salaman tadi Mungkin bisa Diajukan kepada MURI Untuk dijadikan Rekor buku Terkosong Dunia Seperti itu Mungkin itu saja yang saya sampaikan sementara ini Baik terima kasih Selamat siang Ya selamat siang Terima kasih Pak Boy Ini boleh kita tanggapi dulu Silahkan Kang Yala Ya Kalau Penerbit Sebenarnya ini diterbitkan oleh Koleh buku ini oleh Depot Kreasi Seni Bandung Dan juga Oleh Hari Rusi Foundation Jadi memang Karena buku ini terbit setelah beliau meninggal Jadi kami waktu itu keluarga inisiatif Bikin suatu yayasan yang Salah satunya juga untuk menerbitkan buku ini Lalu Kalau kata Di dalamnya sebenarnya ada Kata pengantar Dari Tiga sahabatnya almarhum Yaitu A'at Suratin Lalu Heridim Dan juga Putu Wijaya Jadi Pendapat mereka tentang seorang Hari Rusli Ada Di buku ini juga Nah Tapi memang Sedikit Sedikit Saya mengutip mungkin Dari katanya Eee Kang A'at Suratin Yang memang Ini juga cukup agak Merinding Waktu itu kita Eee Sebentar Ini Kang A'at Suratin Ini salah seorang budayawan dan seniman di Bandung juga Eee Eee Kalimat terakhirnya adalah Ini waktu Beliau belum meninggal Sebenarnya Saya Belum mau kehilangan dia Saya Kira Negeri ini juga Itu adalah kata dari A'at Suratin yang memang Eee Dan ini Sebenarnya ditulis Sebelum Belum meninggal Jadi memang banyak sekali Eee Firasat Firasat memang sudah dirasakan juga Oleh sahabat-sahabat beliau Lalu Nah Setelah kata pengantar itu Barulah Tiga 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 ratus halaman kosong ini Eee 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 Jadi memang esensialnya Begini Eee 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 Amarum itu sering diberi Buku-buku biografi oleh Orang-orang gitu ya Yang punya Yang udah punya buku biografi Dan sedikit kritik dia Terhadap buku biografi adalah Kebanyakan yang diangkat Hanyalah yang bagusnya saja Gitu Jadi Kebanyakan orang-orang yang sudah punya Buku biografi Selalu yang diangkat Hanyalah yang bagus-bagusnya saja Padahal Menurut dia Manusia itu kan Ya Tidak semuanya baik Ada juga keburukannya gitu Nah Makanya Kenapa dia membuat Eee 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 Bahwa Ya Silahkan Kalian tulis pendapat Kalian tentang saya Mau kalian Nulis bahwa hari rusli itu Munafik dan lain Silahkan Mau kalian Muja-muja saya Silahkan Jadi istilahnya Ini Justru lebih kepada Pendapat orang Terhadap dirinya Gitu Jadi Itu makanya Kenapa dia mengosongkan 300 halaman ini Memang ada Ya rata-rata sih Orang yang Eee Kita memang belum Menerbitkan secara umum Pak ya Jadi memang Kemarin baru dicetak Terbatas Dari Baru dibuat 100 edisi Dan memang 100 edisi itu Kita bagikan ke Sahabat-sahabatnya beliau Dan Memang ada Satu sahabat beliau yang Sempat ketipu Yaitu Iwan Fals Jadi Iwan Fals Telepon ke ibu saya Telepon Mbak Nia Ini terima kasih Bukunya Mas Hari sudah saya terima Tapi itu Kayaknya salah cetak Ya Mbak Kenapa Bu Itu soalnya Halamannya kosong semua Ya ibu saya Oh enggak itu Emang Mas Hari gitu Aduh Mas Hari Ya udah meninggal aja Masih unik Jadi emang Esensialnya Lebih ke situ Pak Lebih kepada Kritik dia Terhadap Buku biografi Bahwa Buku biografi itu Harusnya Lengkap lah Manusia itu Tidak hanya diangkat Kebaikan saja Tapi diangkat juga Ya hitam putihnya Jadi Dia itu Orang yang selalu Enggak pernah merasa dirinya suci Jadi Bapak tuh pernah Diundang Sama Agim Untuk Tausiyah gitu Kan si Bapak suka bingung Saya mah orang penuh dosa Gini Nah suruh tausiyah Kasihannya tuh yang penuh Udah suci Jadi tambah dosa sama saya Jadi ya mungkin itulah Esensinya dia lebih kepada manusia itu Memang Lebih melihat pada Esensi Apa Manusiawi lah Manusiawi itu memang seperti ini Dan Tapi kalau saya pribadi Lebih menginterpretasinya adalah Ini Halaman kosong ini Harus saya isi Harus kita isi dengan Apapun yang sudah kita perjuangkan Untuk beliau saat ini Dan mungkin teman-teman disini juga Akan mengisi buku ini ya Bukan Bukan mengisi artinya Menulis tulisan Tapi Isilah dengan karya kalian Nanti di buku ini Saya tunggu teman-teman Untuk mengisi disini Gitu Gitu aja mungkin Ya gimana Mas Krishna ada yang Mau diberikan pendapat tentang Kertas Kosong ini Menurut Mas Krishna sendiri gitu Iya Yang pertama saya ingin tanyakan Tadi Depannya ini memang Sengaja tengkorak gini Apa kamu yang buat Atau kemana Bukan Emang Almarhum Tengkorak Kenapa Belum bisa dijawab Sama ini juga Halamannya kenapa harus 300 gitu Masih misteri Oh jadi memang buku ini Penuh misteri Penuh misteri Penuh mistis ya Tapi Menurut saya Alangkah baiknya Kalau memang Semangat untuk Apa ya Membangkitkan Kenangan Dan karya-karya Dari Hari Rusli ini Dimulai dari sekarang Buku-buku Seperti ini juga Harusnya sudah Bisa diterbitkan Gitu ya Dipasarkan Jadi Generasi muda Seperti Adik-adik Yang ada disini nih Bisa makin Mengenal Memahami Mengapresiasi Karya-karya dari Hari Rusli Seperti itu sih Kalau menurut saya Begian Terima kasih Mas Krishna Mas Jody Gimana nih Mas Jody Saya sepakat Bahwa Buku kosong itu Lembar-lembar kosong itu Memang harus diisi Oleh Yala Oleh kembarannya Oleh kita semua Bahwa Mas Hari itu Selalu memberikan ruang Kepada Kita semua Kawan-kawannya Penggemarnya Masyarakat Indonesia Bahwa Dia tidak Egois Dia itu Menjadikan dirinya Sebagai sanggar Tahu sanggar ya Sanggar itu adalah Sebuah tempat Dimana orang Bisa datang Bisa datang Untuk Berkawan Bisa datang Untuk makan bersama Bisa datang Untuk berkarya Itulah Sanggar Dan orang Menjadi sanggar Itu berat Sebetulnya Orang yang rela Menjadi sanggar itu berat sekali Karena dia harus mau direpotin Mas Hari ini orang yang mau direpotin Bayangin aja ya Rumahnya terbuka 24 jam Ya Semua orang boleh datang Maka Dahulu itu Kalau saya datang ke WR Subratman Itu pasti ada anak-anak jalanan Datang ke situ Gumpul Tentu saja dengan cara kita masing-masing Untuk mengisi Buku buku apa Lembar-lembar putih itu Tentu saja dengan karya yang baik Karya yang bukan saja untuk mengharumkan Kita Keluarga Tapi untuk mengharumkan bangsa ini Dan Peninggalan atau warisan terbesar Hari Rusli Adalah pikiran-pikiran kreatifnya Adalah jalan-jalan alternatif Yang dia tawarkan kepada masyarakat Bahwa Berkesenian Itu tidak hanya Menjadi pengekor Tapi dia menjadi Apa Pembabat hutan Dia yang membabat hutan Musik-musik progresif Sehingga kemudian Generasi Musisi Bandung Di belakangnya Ikut bersama dia Di dalam gerbong dia Di Bandung ada Waktu itu Mas Hari tetap dengan Dengan warnanya Dan dunia Mengakui Kedudukan Hari Rusli Sebagai seorang musisi Yang diperhitungkan Begitu Ya terima kasih Ya Kita sudah mengenal Sosok Hari Rusli Dan tadi juga Dari pertanyaan Pak Boy Bahwa Kenapa tidak dibacakan dulu Kita kan bahas buku Sesungguhnya Saat ini Pendapat-pendapat Dari para narasumber Juga pendapat Dari Kawan-kawan Disini Sesungguhnya Kita mungkin ada di penghujung acara Kita ingin Mencontoh Satu sosok Hari Rusli Seperti Melangit Tapi tetap Membumi Bagaimana Pikirannya Melangit Tapi tetap Tidak pernah meninggalkan Tanah airnya Seperti kata Tan Malaka Belajarlah kau ke barat Dan pulanglah Menjadi anak timur Yang cerdas Dan kita punya Hari Rusli Dalam hal ini Terharus sekali ya Dan semoga Apa yang kita bicarakan pada hari ini Dapat melahirkan Pemikiran-pemikiran Hari Rusli Hari Rusli yang baru nih ya Tidak harus menjadi Hari Rusli Tapi dari pemikiran Yang sudah dipantik Oleh Hari Rusli Akan melahirkan Pemikiran-pemikiran Baru Karya-karya baru Dan satu yang diajarkan Oleh Hari Rusli Pedulilah kepada bangsamu Ayo Bergerak Bergeraklah bersama-sama Untuk bangsamu Karena dengan cara Seperti apapun Dengan unik Kecerdasan Yang begitu Bernas Dari Hari Rusli Mampu tetap Memperhatikan bangsanya Ada kata-kata terakhir Kang Gila Bukan terakhir ya Kang Gila ya Maksudnya penutup 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 Karena Satu lagi Bahwa di gedung ini Di gedung ini pun Pemikiran Hari Rusli Tetap hidup Dengan seperti kita tahu Bahwa Dan mungkin tidak banyak yang tahu Kang Gila ya Kang Gila sendiri juga jujur ya Oh ya Ya baru tahu Bahwa Hari Rusli pada zaman reformasi Dipanggil khusus ke gedung ini Untuk pembentukan mahkamah konstitusi Dan pemikiran Hari Rusli hidup Ada di gedung wakil rakyat ini Silahkan Kang Gila Ya Mungkin sedikit Ini aja yang Sebenarnya Sebenarnya Keinginan Bapak Ya Jangan menangis Indonesia Mungkin ya Jadi Ya marilah kita Membuat Indonesia tersenyum Mari kita Membuat Indonesia Untuk lebih Bahagia Dan juga Sedikit Mungkin yang memang Sering dia Pesan kepada saya adalah Kalau kita hidup itu Jangan linear Dan itu Jadi Jangan hanya Engkau lahir Engkau SD Sekolah SMP SMA sampai kuliah Lalu setelah itu Menikah Sudah gitu Punya anak Pensiun Lalu meninggal Itu hidup yang linear Dia selalu bilang Jangan Kita jangan hidup linear Banyak sekali Keadaan-keadaan Sekiling kita yang Sangat-sangat Membutuhkan Bantuan kita Dan sebenarnya Kalau kita bicara bantuan Juga tidak harus Selalu materi ya Jadi Ya mungkin Itu aja sih Dari Bapak yang Pesan yang mungkin Buat teman-teman Bisa menginspirasi adalah Mari mulai Hari ini Hidup kita Jangan linear ya Lihat sekeliling kita Bantulah mereka yang memang Butuhkan Dan Sekali lagi Membantunya Bukan karena Kebetulan Atau yang Untuk Unsur-unsur lain Tapi Bantu Karena untuk Merah dan putih Itu aja Ya Seperti pesan guru Bangsa kita Jika kau tidak Mempunyai materi Untuk kau berikan kepada Negaramu Maka kau bisa Memberikan tenagamu Jika kau juga sudah Tidak mampu Memberikan tenagamu Untuk bangsamu Maka berikanlah Pikiranmu Sukarno Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musiknya Boleh dong Terima kasih Foto bersama dulu Silahkan Ibu Silahkan Ibu Kita foto bersama dulu Dengan para peserta Sambil nanti Sambil nanti dihibur nyanyi 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 Sambil nanti dihabi Sambil nanti dihabi Ini Terima kasih. 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 Terima kasih.